Baik, saya dari debat tersebut akan menanggapi mosi 1 bahwa Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Debat saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Di sini saya sebagai pemerintah pembuka yang pro terhadap mosi di atas, bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Yang perlu kita ketahui bahwa Bank Sentral sendiri itu di suatu negara pada umumnya sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter yang berada dalam suatu wilayah. Kemudian hal ini dilakukan agar menjaga stabilitas nilai mata uang dan perbaikan dalam sistem finansial secara keseluruhan. Nah, dalam batas pengeluaran tersendiri itu kenapa kita harus tetapkan? Karena dalam suatu negara itu kita harus memperhatikan keseimbangan pengeluaran atau mata uang dalam suatu negara. Jika hal itu tidak dilakukan, maka akan ada beberapa dampak-dampak yang dapat terjadi dalam suatu negara tersebut. Misalnya begini, kenapa saya mengatakan bahwa kita harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah? Salah satunya itu ada yang namanya kebijakan moneter. Di kebijakan moneter sendiri itu gunanya agar kita mengetahui kebijakan ini dilakukan untuk menstabilkan mata uang agar perekonomian dalam negara tersebut tidak anjlok. Nah, kebijakan moneter dilakukan sebagai kebijakan pengendalian terhadap jumlah mata uang yang beredar di masyarakat. Kenapa kita harus mengetahui jumlah mata uang yang beredar di masyarakat? Karena jika pengeluaran mata uang atau pencetakan mata uang yang secara terus menerus dilakukan suatu negara itu akan menyebabkan terjadinya inflasi. Di mana inflasi sendiri itu, di mana kenaikan harga barang di suatu negara itu semakin naik sedangkan nilai rupiah dalam suatu negara itu turun. Itulah disebut dengan inflasi. Nah, di sini saya akan memberikan fakta yang terjadi. Misalnya yang terjadi pada negara Jerman pada saat setelah peran dunia ke-1 karena dia kalah dalam peran dunia tersebut sehingga dia harus membayar atas kekalahannya dalam perang itu. Di mana dia mencetak mata uang semakin banyak dan berdampak pada nilai mata uangnya turun. Sehingga pada zaman itu di negara Jerman, mata uang hanya dianggap sebagai mainan bahkan bisa digunakan sebagai alat untuk membakar, sebagai pembakaran sakin tidak adanya nilai terhadap mata uang. Nah, itulah menyebabkan kenapa kita harus menetapkan batas pengeluaran dalam pengeluaran pemerintah. Hal ini bertujuan agar stabilitas dalam satu negara dapat, stabilitas mata uang dalam satu negara itu dapat tetap terjaga. Di sini saya akan memberikan fungsi sendiri dari Bank Sentral itu bahwa dia itu mengawasi penambahan dan pengurangan kuantitas uang yang beredar di masyarakat. Nah, tujuannya sendiri itu agar menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjalankan peranannya sebagai sistem pembayaran moneter. Nah, di sini agar kita dapat menjamin kegiatan badan atau bank sentral itu untuk meningkatkan dan menstabilkan perekonomian negara secara utuh. Nah, kemudian hal yang menjadi fokus saya, kenapa kita harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah pertama, dengan menetapkan batas pengeluaran pemerintah maka tidak terjadi inflasi dalam satu negara itu. Kemudian pengeluaran dalam satu negara itu bisa lebih terkontrol. Hal itu tentunya akan memberikan dampak yang sangat baik bagi negara. Di mana dalam satu negara pasti kita menginginkan perekonomian dalam satu negara itu tetap berjalan dengan baik, dan tidak terjadi defisit atau berupa kerugian dalam suatu negara. Di mana jika terjadi kerugian akibat banyaknya mata uang yang beredar atau tidak terjadinya pembatasan dalam pengeluaran pemerintah, itu justru akan memberikan dampak yang buruk terhadap negara. Misalnya di suatu negara tidak terjadi penetapan batas pengeluaran pemerintah, maka mata uang atau uang yang beredar dalam masyarakat itu beredar begitu saja. Tidak memberikan batasan sehingga negara itu seiring berjalannya waktu akan mengalami penurunan dalam kestabilan negaranya. Hal ini justru akan memberikan dampak buruk bagi suatu negara. Hal ini sangat berdampak dalam proses perekonomian dalam suatu negara. Di mana yang perlu kita ketahui bahwa kestabilan perekonomian dalam suatu negara itu adalah hal yang paling penting dalam suatu negara. Perekonomian menjadi sistem atau hal bidang dasar dalam suatu negara yang harus kita perhatikan. Kemudian dari banyaknya fakta data yang saya berikan dan apa yang harus kita perhatikan, bahwa dengan adanya penetapan batas pengeluaran, salah satunya kebijakan yang paling besar yang harus dijalankan oleh bank sentral sendiri itu kebijakan moneter. Maka dengan adanya kebijakan ini, maka dianggap dapat menstabilkan atau membuat perekonomian dalam suatu negara itu menjadi lebih baik. Di samping itu, dengan adanya ini, maka kami percaya bahwa dengan memberikan batas pengeluaran terhadap pemerintah itu, akan membuat perekonomian dalam suatu negara itu dapat berjalan lebih lancar, menjadi lebih stabil, dan mengurangi yang terjadinya namanya inflasi. Di mana inflasi sendiri itu dalam negara-negara di luar pun menjadi hal yang sangat krusial atau menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Nah, kemudian dengan adanya pengalihan atau memperhatikan secara jelas batas pengeluaran dalam suatu pemerintah itu, kami menganggap bahwa kegiatan ini atau hal ini menjadi hal yang harus diperhatikan, hal yang menjadi hal pokok yang harus kita perhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diingat, hal yang dapat merugikan negara itu sendiri. Nah, dengan ini saya sebagai OP Pembuka sangat-sangat menginginkan bahwa Bank Sentral Asia itu menetapkan batas pengeluaran pemerintah itu agar perekonomian dalam suatu negara itu dapat berjalan lebih lancar, dapat stabil dan terhindar dari hal-hal atau hal-hal yang dapat membuat negara itu menjadi rusak atau menjadi kalah. Dengan ini saya sebagai pemerintah pembuka menutup debat ini dan yakin menang. Terima kasih. Terima kasih.